Bagi warga pada larang, khususnya warga Situ Ciburui, Kabupaten Bandung Barat, tentu tidak asing dengan Muhtar, pencipta boneka tari yang kerap tampil di tepi jalanan pada larang. Muhtar setiap pagi berangkat dengan ditemani istrinya yang mengalami kelumpuhan, dengan mengendarai sebuah sepeda motor yang dimodifikasi. Boneka menari merupakan dua buah boneka marionet yang berdiri di atas panggung buatan dan digerakkan dengan tali yang dirancang sedemikian rupa, sehingga bisa digerak-gerakan mengikuti alunan lagu layaknya orang yang sedang berjoget. Muhtar bercerita jika awalnya yang dimainkan adalah boneka-boneka kecil. Namun seiring berjalannya waktu, Muhtar merancang bonekanya menjadi boneka marionet. Untuk memainkan boneka marionet tidaklah mudah seperti yang dilihat, karena menurut Muhtar, memainkan boneka marionet untuk menari memerlukan keahlian khusus layaknya memainkan alat musik drum agar iramanya bisa dimainkan. Saya punya boneka kecil, jadi bagaimana supaya mungkin boneka besar bisa meringankan dan dengan kekuatan dari senar. Nah akhirnya saya pikir boneka ini terbuat dari busa. Ini kalau yang belum biasa ya susah. Kalau saya kan biasa waktu di musik main drum, jadi tahu. Dari memainkan boneka menari ini, Muhtar kerap mendapat uang dari warga dan pengendara yang lewat di jalan. Hasilnya pun tidak bisa dipastikan. Kadang mendapatkan uang cukup, namun kadang juga tidak mendapatkan uang sama sekali. Namun Muhtar tidak patah arang untuk menjalankan aktivitasnya. Hingga suatu saat, Muhtar bisa menjadi penyuplai boneka marionet. Tresna Pamungkas, Bandung, Jawa Barat.